Pemirsa berkendara pada dini hari, seorang pria bermotor ditemukan tewas di Bogor, Jawa Barat. Korban mengambil luka senjata tajam. Korban bernama Arifir Mancah berusia 34 tahun, tewas. Setelah diarikan ke rumah sakit oleh petugas keamanan yang menemukannya bersimbah darah pada minggu dini hari di depan kantor desa Cimbangis Bonjung Gede, Kabupaten Depok, Jawa Barat. Korban yang mengalami luka senjata tajam diduga menjadi korban pembegalan. Motor korban pun ditemukan tak jauh dari lokasi korban ditemukan. Sebelum korban ditemukan, sempat terdengar keributan di lokasi. Sementara itu, orang tua korban menyampaikan bahwa sang anak mengalami luka senjata tajam pada bagian tangan dan juga dada. Kasus ini, kini ditangani prosyek Bonjung Gede Depok dengan sejumlah saksi diminta keterangan kuda menangkap lagu penganiayaan. Dari Depok, Jawa Barat, Ihoriski, Aynis, Namporkan.